Oke, kembali lagi bersama saya Coach Abe, tetap masih di sini, saya bersama Dinov Di DMV Stable Nah, sebelum kita melakukan gymnastik, ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu Gimana pemanasannya supaya kuda bisa bangun, terus pertolongan-pertolongan kuda apa aja yang dibutuhkan Dan rider-nya naik di atas kuda harus kayak gimana ya Untuk biasanya kita kalau mau jumping, pertolongan atau aids bantuan yang kita butuhkan untuk ke kuda Supaya dia tetap lompat, satu yang utama kaki, ya bagaimana kaki, ya kita push, tekan, untuk supaya kudanya ada reaksi Jadi bisa kiri dan kanan dua-duanya, saat take off, ya saat take off, jadi kaki seperti ini Nah, posisi duduk di saat take off, awal-awal kita harus sebelum masuk lintangan Nah, duduk seperti ini dulu, ya Dan pas lagi sudah mau jumping, posisi jumping Nah, jumping dan tangan sedikit ke depan Nah, ya, nah ini jumping position Ya, jumping position, sedikit release, ini jumping position untuk lompatan Nah, posisi tangan kita harus lihat, di saat jumping, tangan kuda, nah ya tangan kita harus pas di samping kuda seperti ini Ya, jadi kuda jangan pas jumping kita tarik kuda full, jangan Posisi gini supaya kudanya tetap luas untuk lompat Ya, begini, jump up point to point, nah Ya, gitu Oke, kak, mulai pemasan dulu dulu dikit Nanti pas jumping kakak bikin itu ya, light seat ya Ya, jadi disini kita bikin kudanya relax, relax mungkin Makanya buat kudanya supaya lehernya bisa turun ke bawah Kudanya relax, nggak nervous Jadi, pakai menggunakan rein luar Selalu pakai, gunakan kaki di dalam Ya, kak, contact outside rein, more inside leg Yes, good Kita bisa lihat posisi kudanya relax ke bawah Kudanya nyaman, enak More aktif aja kak, more sedikit aktif tapi relax ke bawah Gitu, iya Good Good, oke Sekarang kita mau kasih lihat Gimana ya, apa namanya tuh duduk light seat atau Half seat ya Atau two point seat Ya, oke kak, two point seat Yes Ya, kita bisa lihat pada saat canter ya And more canter Yes, more canter Tangannya soft hands kayak gitu, soft Bagus Good Bagus Duduk lagi And now, flying chains Duduk, 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 duduk Good Pas lurusan Sama, light seat lagi ya, kak Duduknya itu kita nahan di betis dan sedikit di dengkul Tapi jangan press terlalu keras di dengkul Ya, bener pakai betis sama pahak sini Dengkul ya rapat aja Ya, dan usahakan tumitnya harus selalu turun Itu nomor penting Nomor satu Ya, tumit tetap harus turun Ya, untuk kita memperkuat kaki kita Di saat kita mau lompat Dan kita bisa lebih handle kuda lebih kuat lagi Oke guys, kita udah lihat Udah sedikit pengetahuan soal light seat Terus gimana pertolongan kaki di atas kuda Supaya kudanya untuk bisa lompat Dan posisi jumping seat ya Jadi, jumping position Seperti itu Oke, nextnya kita akan lihat Dinov untuk lompat gymnast Sub indo by broth3rmax